Saya kemarin udah ada temen, nge-share ke saya tulisan saya di Twitter 10 tahun yang lalu. Saya bilang gitu apa? Kalau pola makan kita kayak begini terus, maka Indonesia akan booming dengan autoimun 10 tahun lagi. Ternyata benar. Saya sudah pernah ngomong 10 tahun yang lalu, waktu jaman di Twitter masih aktif. Saya sudah pernah ngomong. Jadi sekarang kalau kita masih kayak begini pola makannya, lihat, akan ada ledakan penyakit di 10-20 tahun mendatang di Indonesia ini. Gemuk merajalela, autoimun merajalela, anak-anak lahir dengan semua sebagian besar kelainan kongenital. Nah, saya harus bilang, bakal banyak ya begitu. Kenapa? Gula bertaburan di mana-mana, disuruh ngurangi makan nasi, gak mau. Beras merah katanya mahal, blablabak. Benda alas ketika sudah ke rumah sakit, mau tidak mau ngantri dari jam 3 pagi untuk BPJS, kan begitu faktanya. Padahal, hanya dengan sedikit mengubah begini saja, efeknya itu luar biasa loh. Saya kata-kata, ini yang banyak orang pikir susah gitu kan. Kenapa? Karena mereka lebih mentingkan lidah daripada kebutuhan nutrisi badannya. Betul?